Inilah kamar guru kita dulu, Mas Yopron Ma'amun dulu ketika beliau belajar di Pondok Sidogiri, ini kamarnya. Dan kayunya masih tetap seperti ini. Hanallah, subhanallah, 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 subhanallah. Ini kamar beliau, ketika beliau dulu mesantren, dan informasinya, kayu-kayu ini masih tetap seperti yang dulu. Ya, betul itu posisi sumur, betul itu, sama ada tempat duduk. Tidak berubah, gini-gini, subhanallah, subhanallah. Mengingin sengaja, enggak pernah dirobah, walaupun yang lain-lain dirobah, nih. Ya, semua, kayu-alil dulu bilang, kayu-alil, pokoknya, Sukron, Pondokmu itu saya abadikan, gitu. Subhanallah. Ya, kayu-alil, makakan saya tahunya ini Pondok saya kesil, lalu saya carikan, kayu-alil bilang, pokoknya kalau Pondokmu itu saya abadikan, saya kasih tahu ini Pondoknya Pak Sukron, gitu. Sudah benar, ini diabadikan, ini kan sudah jadi kantor, nih, ya. Ini, ini saksi sejarah yang membesarkan seorang piai besar. Seorang piai besar. Seorang piai besar. Sehat ini, kesini. Ini Laskah lagi. Kamar beliau, saya belajar. Berarti sekitar sudah 64 tahun. 57 saya tidur di sini, 57, 67, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017. Insya Allah. Terumur 4 tahun. Alhamdulillah. Yang lalu, saya tidur di sini. Kaya-kaya mau di kota, Pak? Ya, kaya-kaya mau di kota, Pak. Silahkan, silahkan. Di sini dulu tempat saya minum, namanya warungnya Pak Jen. Hari, jangan lupa. Semua mamanya warungnya. Yang lalu, saya tidur di sini. Saya beri kembali 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 kembali. Pak, benar.